Ratusan supporter sepak bola di Bangka Blitung menggelar aksi menyalahkan seribu lilin dan doa bersama di Tugunol Kilometer Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Aksi tersebut untuk menghormati supporter sepak bola yang menjadi korban tragedi di Stadion Kajuran Malang, Jawa Timur pada Sabtu malam lalu. Aliansi supporter sepak bola Indonesia sebagai Blitung menggelar aksi seribu lilin di Tugunol Kilometer Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung pada Senin malam. Mereka yang datang dari berbagai fans klub sepak bola ini menunjukkan rasa hormat mereka kepada para aremania korban tragedi di Stadion Kajuran Malang, Jawa Timur yang menewaskan lebih dari 100 orang. Di sini mereka juga menggelar doa bersama agar para korban diberi tempat yang lapang di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketambahan. Mereka berharap supporter sepak bola dimanapun berada dapat lebih dewasa, sehingga peristiwa paling mencekam di dunia sepak bola Indonesia ini tidak terulang kembali. Semoga ke depannya tidak terulang lagi di Indonesia, kemudian semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Dan mereka yang meninggalinya itu usno lotimah. Amin. Di belakang itu kita tetap berdoa, merupakan sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia, ke depannya lebih baik, dari supporternya makin dewasa, dari pan-panamannya juga, dari pihak keamanan juga, lebih sigap dan lebih siap, itu mungkin. Kapolda Bangka berhitung, Irjen Polian Sultra Indrajaya berpesan agar dunia sepak bola tetap bersemangat sehingga menjadi lebih baik dan maju. Di belakang itu ada komunitas dan supporter dari Babel, dimana juga ada rekan-rekan kita, disini banyak dari Malang, dan juga dari semua komunitas sepak bola, Kita kumpul disini di TikTok untuk datang bersama-sama, mendoakan. Ya, karena rekan-rekan kita yang telah mendorongi kita, Allah SWT bisa diterima, dari Allah SWT, keluarga yang ditinggalkan, bisa kuat menghadapi hal yang sudah terjadi. Sebelumnya, tragedi paling membilukan di dunia sepak bola Indonesia itu terjadi usai laga Arema melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam laga tersebut, Arema kalah 2-3 atas tamunya Persebaya. Stadion Kanjuruhan yang seluruhnya berisi supporter Arema tersebut rusuh, karena sejumlah supporter masuk ke lapangan tak terima dengan kekalahan tersebut. Kerusuhan semakin diperparah karena polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton, membuat supporter panik berdesak-desakan ingin keluar stadion, sehingga ratusan orang meninggal dunia akibat peristiwa itu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Harian Toai News melaporkan.